Perut, perut. Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Muhammad Ameng yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Yona Lamerosa. Dengan memakai baju tahanan kejaksaan berwarna merah, terdakwa Muhammad Ameng hanya tertunduk lesu ketika jaksa penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhi hukuman terhadap dirinya dengan pidana penjara selama satu tahun, enam bulan. Rumah Undang menambahkan selain hukum penjara, terdakwa Muhammad Ameng juga dituntut untuk membayar denda sebesar 10 juta rupiah, subsidi dari tiga bulan kurungan. Untuk diketahui, terdakwa Muhammad Ameng harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah pada bulan Maret 2017 telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan terhadap seorang ibu rumah tangga di Batam. Terdakwa Muhammad Ameng tak cuma cabul dalam percakapan telepon, namun juga sering mengajak korban untuk berhubungan intim. Tim Liputan Daiman TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!